Game yang mulai, penyelamatan yang berada. Hei pemirsa dimanapun kalian berada, kali ini kita langsung akan membahas alur film series yang berjudul Sweet Game. Dimana scene awal diperlihatkan sebuah permainan tradisional Korea yang dimainkan oleh anak-anak kecil ini. Mereka menyebutnya permainan cumi-cumi. Langsung masuk ke alur cerita terlihat seorang lelaki duda yang bernama Song Gi-hun yang saat ini sedang bersama ibunya saja, sedangkan mantan istri dan anaknya kini sudah bersama suami barunya yang terbilang mapan. Beda cerita dengan Song Gi-hun ini, dia bermasalah dengan perekonomiannya bahkan uang pun masih minta kepada orang tuanya. Sehingga wajar saja lelaki ini kerap sekali bermain judi untuk membayar hutang-hutangnya saat ini yang terbilang sangat banyak. Kebetulan anaknya saat ini sedang berulang tahun, ia juga berniat membahagiakan anaknya dengan cara memberinya kadu. Namun, lagi-lagi faktor ekonomi yang menjadi masalah. Sehingga ia nekat mencuri uang ibunya dan dibuat bermain judi. Sempat beberapa kali gagal sebelum pada akhirnya ia berhasil mendapatkan uang 4 juta won dari hasil judi. Seketika menelpon anaknya dan akan membelikan ayam goreng kesukaannya. Namun, beberapa saat kemudian ia didatangi lalu dikejar-kejar oleh debt collector. Karena sudah jatuh tempoh pembayaran karena hutang. Saat dia berlari, tidak sengaja bertabrakan dengan wanita ini. Meski berusaha kabur tetap saja, Sung Gi-hun tertangkap dan dibukuli. Pada saat itu, ia ingin membayar takihannya namun tiba-tiba uangnya tidak ada dan menyadari bahwa wanita yang menabraknya tadi adalah pencopet. Dan akhirnya, dia dibukuli kembali kemudian disuruh membuat perjanjian sebagai jaminannya adalah beberapa organ tubuhnya. Jika dia tidak bisa membayar, maka organ tubuhnya akan dijual sebagai gantinya. Singkat cerita, gini si Gi-hun sudah bertemu dan makan malam bersama anaknya. Kemudian waktu itu, ia memberikan hadiah kepada anaknya. Setelah dibuka, ternyata isinya kore api yang berbentuk pistol-pistolan. Setelah makan malam, Gi-hun mengantarkannya pulang. Lalu ia merenung kenapa hidupnya sebab kekurangan dan merasa gagal membahagiakan putrinya. Tidak lama dari itu, datanglah seorang pria tidak dikenal menawarkan sebuah permainan dakji kepada si Gi-hun. Jika salah satu ada yang menang, maka akan mendapatkan uang 100 ribu won. Begitu sebaliknya, jika kalah harus membayar 100 ribu won. Akhirnya Gi-hun berhasil menang dan mendapatkan uang tersebut. Kemudian setelah itu, Gong-yu ini juga menawarkan sebuah permainan yang bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi dan bisa melenasi semua hutannya. Kemudian meninggalkan nomor kontak. Jika Gi-hun tertarik, maka segera untuk menghubunginya. Setiba di rumah, uang hasil memenangkan tadi diberikan kepada ibunya. Saat sedang makan malam, ibunya juga bercerita bahwa mantan istri dan anaknya ingin dibawa ke Amerika oleh suaminya. Hal ini membuat Gi-hun berpikir dan tidak membayangkan jika anaknya jauh dengannya. Tanpa berpikir panjang, dia berniat untuk menghubungi perusahaan Gong-yu dan bersedia untuk mengikuti permainan demi mendapatkan uang. Di pagi hari sekali, ia dicemput mobil dengan posisi dibius karena tempat ini sangat rahasia dan tersembunyi. Sehingga cerita ia terbangun di sebuah tempat di mana di sana juga banyak peserta lainnya dengan seragam yang sama dan masing-masing memiliki nomor peserta yang berbeda. Orang ini bernama Frontman dan sedang memantau bahwa permainan pertama akan dimulai. Lalu para penjaga menjelaskan tata cara mainnya dan kesepakatan kepada semua peserta. Jika mereka bersedia, maka tidak lagi bisa keluar dari tempat ini. Dan pada akhirnya mereka semua masuk satu persatu dan verifikasi wajah mereka dengan tersenyum. Jadi akhirnya para peserta sudah berkumpul di lapangan dan menunggu permainan pertama dimulai. Permainan ini mereka menyebutnya dengan lampu merah lampu hijau. Permainannya cukup mudah, mereka semua diberi waktu 5 menit untuk menyelesaikannya, untuk mencapai garis finish. Namun aturannya adalah jika boneka ini mengatakan lampu hijau, maka peserta boleh maju. Akan tetapi, jika mengatakan lampu merah, maka peserta harus berhenti dan tidak boleh bergerak. Jika hal tersebut terdeteksi oleh sensor boneka, maka ini yang akan terjadi. Ya, mereka baru menyadari bahwa permainan ini sangat berbahaya dan mengancam nyawa mereka. Secara otomatis mereka berlari untuk pergi, namun justru malah hampir separoh peserta mati tertembak. Sehingga cerita akhirnya lelaki ini yang bernama Sang Mujuka Sahabat Gi-hun, mengetahui kelemahan dan trik yaitu harus bersembunyi di balik peserta lainnya agar tidak terdeteksi hingga menuju tempat finish. Di menit terakhir beberapa peserta berhasil menyelesaikan permainan yang pertama ini termasuk Gi-hun. Lalu sisanya, mereka semua akan mati karena dianggap gagal dan secara massal mereka dihujani tembakan. Baiklah pemirsa episode pertama sampai disini dulu, jangan lupa saksikan episode berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.